JAPANIS STATION PODCAST Nah kita ditemani oleh Melody yang sekarang menjabat sebagai Sekarang GM Theater JT48 dan juga Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture Nah kita bakal ngobrol-ngobrol ini soal ya kemelodiannya ini Mau nanya dong Mel, kan awal-awal kan karirnya Melody di BYU Entertainment kan dimulai dari JGD48 Mungkin banyak yang belum tau nih temen-temen kayak awalnya gimana sih audisinya Atau di scouting kah, di audisika, prosesnya untuk menjadi member tuh gimana sih? Kalau di awal kan karena generasi 1 itu kan pertama banget ya Jadi mungkin tetep audisi interview tapi memang ada scouting juga Karena di Bandung kan jadi ada timnya mungkin dari JGD48 datang ke Bandung tuh Terus awalnya juga, apa namanya, awalnya tuh Friska dulu di sekolahnya Friska kan Terus Friska, terus pas Friska ditanya punya saudara enggak gitu kan Punya kakak dia gitu kan Yaudah akhirnya dari situ, dari situlah mungkin rezekinya gitu Friska tuh mungkin kayaknya penyalurnya ya Oh penyalurnya Yaudah akhirnya dari situ sama-sama ikutan berdua Yaudah dari situ langsung interview ke Jakarta terus audisi Jadi ada karantina dulu kan ya selama satu bulan Terus disitu juga belajar vokal, belajar dance Terus akhirnya ada final audisi dan lolos deh gitu Itu kan posisinya waktu itu, kamu kan di Bandung kan? Di Bandung Dan itu kan latihan waktu itu seminggu bisa tiga kali kan Iya Pas karantina itu, itu tuh bolak-balik atau? Bolak-balik dong Kuat ya Kan kiter ya dulu ya Kuat ya Kiter, gan bate gitu Jengkungnya kuat banget gitu Oh kuat pasti Nah dari atas sampe bawah kuat 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 Lahir batin kuat Alhamdulillah Alhamdulillah Terus kayak, apa bisa dicitain dikit gak sih kayak Kayak selama di JKT kan secara apa ya secara kultur kerjanya itu kan sedikit banyak kan ada kultur kerja Jepang kan yang tepat waktu, disiplin Oh pastinya Oh segala macem Pastinya Pas pertama kali, pertama kali ada teater gitu kan ya kebetulan saya ada di sana gitu Kayak disuruh menghormati mic nya itu gimana, stage nya gimana gitu kan Itu kayak shock gak sih dari kultur kita yang orang Indonesia yang ya santai juga gitu kan Ya awalnya sih ya pasti kaget lah karena kan yang culture seperti itu kan di Indonesia gak ada ya Paling kalau berdoa bersama kayak gitu ya ada gitu ya Tapi kalau ini kan lebih detail lagi ya Jadi dari mulai greetings awal pun kan udah yang Oh hayo gozaimasu, syurushiko onegesimasu, kalau selesai otsuka resamades gitu kan Terus pas mau mulai, apa sih, pas mau mulai itu kita mohon bantuannya pun gak sama Apa namanya, gak sama Gak sama orang-orang aja gitu Jadi kita juga ke stage juga, apa sih Itu tempat Kayak tempat sakal gitu Jadi kita tuh harus apa namanya, harus sama-sama apa namanya Karena perform kan tanpa ada stage kita gak bisa gitu ya Jadi itu tuh harus jadi kayak sama-sama hidup lah gitu Terus mic juga, karena mic itu tuh Tapi kalau mic itu gak, cuma kita tuh emang harus tetep menjaga gitu Jadi gak boleh Penyaluran suara kan Iya, jadi penyaluran suara dimana mic itu gak boleh jatuh Kalau misalnya jatuh, itu tuh adalah salah satu kesalahan fatal gitu Dosa itu loh Kayak dosa besar lah ya Itu kayak dosa besar Iya, karena itu tuh maksudnya kayak nyawa kita gitu sih mic itu Jadi kalau jatuh tuh itu dosa besar dan mungkin zaman dulu tuh sampe nangis lah ya Kalau misalnya itu udah ketakutan gitu di stage tuh Ya udah, lanjut gitu ya Gue udah bok gitu kan Misalnya ambil langsung Wah muka tuh panik kan tapi ya lanjut Tapi pas di backstage tuh mungkin anak-anak tuh bisa nangis gitu Gue aja udah ketakutan gitu Pernah misalnya jatuh kayak do-do-do-do Nah akhirnya ya udah beres, kayak beres perform aja Kan pasti ada briefing gitu ya Ya udah dimarahin gitu ya Ya mau gak mau ya itu Konsepensi ya Mau nangis atau mau gak pun ya tetep dimarahin gitu Jadi ya udah nangis aja kan ya sama aja gitu kan Jadi ya udah pasti ya kayak gitulah Mel, lu kan di JKT kan termasuk yang senior nih Ya kan gen 1 Itu tuh kayak ada ambil-andil gak sih untuk kayak mengayomi soal tanggung jawab anak-anak, disiplinnya juga Oh pastinya dong Sebenernya kalo mengayomi atau enggak kan sebenernya itu tuh kayak Kalo gen 1 sendiri tuh udah kayak alami aja nanti kalo ada gen baru tuh jadi pasti ngasih tau kan Jadi kalo orang yang melihat mungkin keliatan mengayomi kalo kita tanpa sadar Oh ya ternyata kita tuh mengayomi gitu Jadi pasti memang secara gak langsung tuh ya kita ngasih tau apa yang udah kita dapet selama setahun kan Kan misalnya pas selama setahun baru masuk gen 2 ya kalo gak salah kita tuh kan tre ini berarti selama setahun juga tuh Iya Jadi memang ngasih tau sebelumnya tuh gimana sih gitu Yang apa yang kita udah dilautin selama dari audisi gitu ya sampe jadi member kan Ini gak boleh, itu gak boleh ya kan Dulu tuh maksudnya lebih ketat ya Kaget banget gitu Iya kan karena peraturannya lebih ketat ya Ketat banget gitu Dulu tuh kayak segala gak boleh gitu kan Itu juga kaget Jadi pas ada adik-adik yang baru ya kita juga meng-educated gitu loh Jadi ngasih edukasi mereka gini 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 Ih jangan gini, jangan gitu gitu loh Selain dari manajer gitu ya kita juga ngasih tau gitu ya mungkin ada yang apa namanya Kalo dibilang aku galak ya emang dulu kayaknya gitu ya Kalo sekarang kayaknya aku udah yang galak, gak galak Masa Jadi gini ya guys makin tua tuh makin gak galak Serius Udah mulai berdamai dengan ini sendiri ya Iya jadi mulai mulai tenang hidupnya Kan kalo dulu tuh setiap orang tuh pasti ada yang misalnya Kalo itu bener, kata kita bener, terus orang tuh harus ikutin Karena itu bener gitu kan Kalo dulu tuh gitu ya Jadi harus paksain Iya Sedangkan gak bisa kan Makin tua tuh ya makin menambah umur Ya makin biasa aja dengan yang kayak gitu Ya udah kalo dia gak minutin ya udah Kalo dulu gak bisa Jadi kayak Peraturan tuh gini loh yang gak boleh Penceng, penceng, penceng Iya jadi penceng gitu Iya Alias kan mau penceng Penceng ya Ngaruh ya itu ngaruh ya Emang sedikit banyak Konon katanya Melody tuh sebelum Sebelum JKT tuh udah ada pengalaman Jadi talent atau kayak bintang Pernah sih Pernah sih Pernah tapi gak banyak ya Dan itu tuh gak menonjol Dalam arti maksudnya Ya kalo dibilang kayak talent sempet Tapi jadinya skuter Kayak selebritis kurang terkenal gitu loh Jadi Belum ketahap itu Jadi emang orang-orang gak tau Walaupun pernah jadi talent gitu Kau Melody bukan yang itu ya Yang jadi talent video itu kan Pernah Pernah Terus iklan juga pernah Ya pernah sih Tapi emang Gak terkenal aja gitu Jadi ya Orang-orang mulai tau ya Dari JKT4DA Rejekinya di JKT4DA Rejekinya di JKT4DA Alhamdulillah Nah Terus kayak Kita ngobrol-ngobrol gak sih Awain di Japanese Station kan Kayak Kamu tuh Kan ngalamin tuh Masuk JKT Terus Gak lama setelah masuk Karantina 2 bulan ya kita Iya Sebulan 2 bulan Terus abis itu Pemilihan apa segala macem Terus kita ke Jepang tuh langsung Yes Itu bisa dikirtain gak sih Kayak Pertama kali tuh kayak Kesannya terhadap Jepang tuh Oh seneng dong Yang pertama Wow gitu kan Aku tuh orangnya dulu Apa namanya Belum pernah ke luar negeri Sebelum itu ya Terus Belum pernah naik pesawat Jadi ya mungkin Rejekinya tuh disitu ya Jadi tau-tau langsung naik pesawat Ke Jepang gitu kan Jadi itu tuh salah satu yang Wah Seneng nih emang Rejeki banget gitu kan Nah udah gitu Pokoknya pas pertama kali Nyampe di Jepang tuh Ya seru aja gitu Emang Sebersih itu ya Emang Wah gini ya Terus udaranya lagi dingin ya Ya kita tuh lagi dingin Lagi winter Desember Lagi winter tuh dingin Aku tuh mana orangnya gak kuat Dingin kan ya Dateng-dateng masuk angin lah ya Kesana gitu Harus muntah dulu Baru enakan Sembuh kan ya Emang gitu tau suka Tiapnya Jepang tuh pasti Kalau musim dingin pasti kayak gitu Terus Pas nyampe sana ya So far tuh bersih Terus Orang-orangnya ramah-ramah juga Itu tuh Oke banget ya Mereka tuh untuk kayak Apa namanya ya Treatment ya Awal treatment kayak Oh iya Itu tuh yaudah gitu Emang seasik itu lah Terus bersih gitu Wah seneng banget deh Terus Pertama nyampe sana kan hotelnya juga yang bagus gitu ya Walaupun nantinya pindah gitu Nantinya pindah Yang pertama tuh bagus banget gitu kan Wah mewah gitu ya Karena kan kita 2 minggu tuh lama banget kan Di sana lama banget Terus Apa sih Makanan juga Enak gitu Masuk gitu ya Kalau aku cocok sih ya Cocok gitu Makanan Jepang cocok sih Jadi pas nyampe sana Dari makanan kebersihan Keamanan Itu tuh Oke banget lah Kalau untuk Jepang sendiri ya Menurut aku Tapi pas di sana kan kayak Jadwal kan ketat banget Wah tiap hari latihan Itu kayak terkejut badan gak sih Oh pasti Namanya juga kan dulu anak bawang Anak bawang Anak bawang Kita kan dulu Emang sister group pertama di luar Jepang kan Terus Kita tuh anak bawang Dimana kita tuh Kalau latihan yaudah tiap hari Dari subuh Sampai malem Jadi pokoknya itu dateng paling pertama Pulang paling terakhir Betul Ya gitu lah ya Emang ya Agak capek ya Betul Kayak gitu lah Itu ya Mulai kaget Tapi karena gak tuh ya Anak gen 1 Dulu mungkin Karena seneng juga ya Mungkin seneng masuk JGT48 Terus juga kebanggaan tersendiri gitu Apalagi kan generasi pertama Wah kita pionir nih gitu kan Terus kesana ya kitanya nikmatin enjoy Walaupun capek ya Walaupun capek Tapi kita ya seneng-seneng aja gitu Dan mungkin anak-anaknya ambisi semua ya menurut aku Jadi kayak Oh iya kita harus bagus Semangat gitu Ditambah staffnya juga Kalian pokoknya harus gini-gini Pokoknya kalian gak boleh ini itu Jadi kita tuh udah Udah dijujelin banyak gitu Udah dari awal tuh di donder Bener jadi Ini gak boleh ini harus ini harus itu Gak boleh ini gak boleh itu Yaudah gitu Kita nyata tapi ngelakuin Walaupun kadang kan tiap orang tuh pasti ada Yaelah serbang gak boleh gitu ya Tapi ya dilakuin gitu Iya 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 Mohiman lagi namanya tamu dengan orang ya Terus memang kita juga jadi Tanpa sadar tuh Emang diajarkan Jadi apa ya Disiplin dan tanggung jawab aja gitu Dari awal ya Karena Karena dari dulu kan Emang kita tau misalnya Jepang tuh on time gitu Ternyata memang se-on time itu gitu Wah bukan on time in time kali ya Itu apa Ingat gak sih waktu Pas kita Sempet Kelap ke Kedutaan Pernah ya Aku lupa kan pas pertama Terus Yang kita kelap ke dutaan Terus kayak Malu-maluin ya Duta besarnya kan Apa kayak Di Jepang itu ada kata namanya Kira-kira gitu Karena Kalo di Jepang tuh artinya Bersinar gitu Tapi kalo Orang di Indonesia tuh kira-kira Ya kira-kira dasar jam segini Terus kayak Pucing Pada saat itu kayak semuanya kayak gini semua gitu Oh ternyata berapa lama sih? Ternyata berapa lama sih? Kalo gak lama kan ya? Cukup lama sih ada 30 menit Oh iya lama lah kalo Telat semenit aja gak enak apalagi 30 menit kan? Terus inget salah satu staff kita tuh ada tuh Namanya di blog aja abis ini Ingat kayak Kita kan Iya Jadi kan gue di deket dia gitu kan Dia udah kayak gini ya Aduh 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 Udah pucat ya Kasian Jadi memang salah satunya kan Emang on time ya Jadi kalo Jadi telat 1 menit tuh Iya emang Lu dateng 5 menit lebih cepet juga udah telat gak sih? Iya Karena Misalnya kita nih kayak waktu itu ya Kita berangkat jam 8 ya Jadi memang jam 8 tuh berangkat Jadi memang kita tuh udah preparation Itu tuh 15 menit tuh paling telat lah Kita udah stand by gitu Jadi kita emang udah dikasih tau kayak sejam Atau setengah jam sebelum kita tuh udah stand by aja Jadi udah siap berangkat Udah makeup apas kamu udah lah ya Udah tinggal cus gitu Bener Nah Mel kayak selama Kan perjalanan Melody jadi dari audisi Trainee Terus Captain Terus jadi GM kan sekarang kan Nah itu kayak Kesulitan apa aja sih Yang kayak Dihadapi selama Perjalanan itu Udah ini kan udah berapa nih 8 tahun ya kita Eh 9 Eh 9 Apa ya Banyak sih kak Sampai lupa atau enggak Pernak tertekannya pressurenya gitu ya Jadi kayak Kayaknya saking banyaknya lupa gitu Coba tanya apa gitu Yang lebih spesifik Jadi aku bisa jelasin gitu Misalnya nih ya Pas Pas Perbedaannya Kamu pas jadi member Biasa nih Sama jadi GM Pressure nya tuh bedanya dimana Oh Dari fans terutama Ya karena kan maksudnya Itu pasti ya Pasti itu udah pasti Karena kan maksudnya JKT48 Kita tunggu dan bertemunya Bersama fans Jadi ya Itu memang satu kesatuan ya Jadi kita juga gak Maksudnya kayak Fans tuh kok jahat Gini 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 Kita gak bisa kayak gitu Kalo aku ya Jadi dari awal juga gak bisa gitu Karena ya emang udah konsepnya seperti itu Ya mau gak mau Itu kan Salah satu Satu kesatuan Jadi gak bisa kalo kita menyalahkan Ya Satu orang gitu kan Jadi memang Itu tuh Satu komponen lah ya Kita tuh ya Ya pak udah investasi emosi gitu kan Ya jadi udah Kemistri nya udah lah Udah emang udah satu gitu Emang kayak gitu Jadi ya memang Dari kritik itu udah pasti ya Kalo itu kan emang semua member ya Tapi karena aku Waktu itu Kapten JKT48 Terus GM Theater juga Jadi memang Lebih aja gitu Jadi kayak misalnya Komen-komenon Atau Masukkan gitu Jadi kayak semuanya gitu loh Tapi ya mungkin Apa namanya That's why Kenapa mungkin ada Kapten JKT48 Atau GM Theater tuh kan Memang jadinya Satu sosok Ya perantara Antara fans sama manajemen Karena kadang Misalnya dari fans Langsung manajemen kan Terlalu Apa namanya Ehm Kadang Gak langsung gitu Ya kan Masih cukup jauh Ya masih cukup jauh Karena Yang ketemu tiap hari kan Kamu Karena si Maksudnya si Subjek Utamanya kan Member gitu Betul Jadi memang Di setnya tuh Memang seperti itu lah Jadi kalau lewat Kapten JKT48 Atau GM Theater Ya memang itulah gitu Situ basnya Memang lebih banyak gitu loh Kamu kan Kayak di Apa Pas JKT48 ke Jepang gitu kan Pas kan ada interaksi Dengan member 48 family yang lain nih Kayak ada gak sih Satu member 48 family yang kamu tuh kayak Wah dia keren banget ya Kayak Taka Hasiminami sih Kan tau ya Dia Kapten JKT Wih keren ya Wow gitu Wah kapten ya Kan waktu itu Aku juga jadi Kapten JKT48 tuh Dari tahun ke 3 Atau ke 4 kan Jadi awal-awal aku masih member biasa Kapten J waktu itu kinal gitu kan Aku tuh masih jadi member biasa Terus Pas tahun ke 3 Baru jadi Kapten JKT48 Dan itu tuh Salah satu Inspirasi aku Dari Taka Hasiminami sih Wah dia keren bisa jadi Kapten Maksudnya jadi GM AKB Gitu kan Jadi emang jadi satu sosok yang Tinggi banget itu kan Diantara member Jadi Dari situ kayak Wah keren ya Gue pengen kayak dia gitu Sampai suatu hari ya Saat kita Aku juga gak tau ya Saat kita berucap Atau misalnya kita Bukan mengumpat ya Jadi memang Mengumpat Dalam hati gitu kan ya Itu tuh suka kejadian Oh iya itu benar sih Iya jadi kayak Maksudnya Wah aku pasti harus lebih hebat nih Dari ini gitu Jadi emang itu Kadang tuh terucap ya Jadi tohnya kejadian gitu Itu bener kan Aku jadi Kapten JKT48 Terus jadi GM Theater Gitu kan Wah kata apa Padahal dulu aku Ini ya apa namanya Dulu tuh kayak Wah kerennya Taka Hasiminami Gitu kan ya Pengen kayak dia Eh tohnya kejadian gitu Terus tuh kayak Apa Misa Kamu tuh udah sampe Di posisi ini kan Maksudnya dari Udah dari Pengjalannya itu kan cukup panjang nih Kayak Sekarang sebagai GM tuh Masih ada gak sih Kayak Impian-impian yang ingin Dicapai untuk diri kamu sendiri Sebagai GM JKT48 Maupun Maupun Untuk JKT48nya sendiri Banyak sih Maksudnya Karena Aku kan Waktu graduate kan banyak gitu ya Hal-hal yang belum Terrealisasikan gitu kan Jadi kayak Pengen konser yang besar Banget gitu Dulu kan pengen Pengen banget kayak konser di GBK gitu ya Sedangkan maksudnya GBK itu ternyata tuh Gede banget kan Gede banget ya Dan bahkan maksudnya Kayak seleng aja Baru bisa Apa Melaksanakan itu setelah Ya berpuluh-puluh tahun Baru bisa kesampean Karena JKT48 Berarti masih Harus terus melangkah Masih lama gitu Perjalanan itu masih panjang gitu Tapi aku juga jadi berpikir gitu Kalau misalnya GBK adalah Yang Sulit gitu ya Mungkin kita bisa Targetin Kayak tempat Konser yang memang Besar Khusus konser gitu kan Karena kalau GBK itu Tempat olahraga juga Gitu kan ya Jadi tempat konser yang Sangat besar Dan JKT48 Bisa konser gitu Disitu Kayak misalnya sekarang itu Dimana ya Misalnya di AIS Di AIS Boleh Buat yang mau jadi Pomoto Silahkan loh Silahkan sama ibunya langsung Dulu juga pernah ada Project yang mengarungi samudera gitu kan ya Jadi ke setiap provinsi di Indonesia Targetnya kan Pengennya hampir semua gitu ya Tapi kan Pasti dari situ tuh Banyak kendala yang kita hadapi Banyak misalnya yang Kita tuh Ngelaksanai lancar Taunya tuh Ada yang mau kita rencanakan Ternyata tuh gak jadi gitu Ada yang misalnya tuh Promotornya bawa kabur Atau gimana Kan kita tuh gak tau ya Akhirnya tuh Pernah tuh di Cirebon kejadian Jadi Gak jadi akhirnya di Cirebon Terus pernah di mana lagi Ternyata Gak official Jadi belum confirm sama JKT Tapi mereka udah jual gitu Udah jual Ternyata Gak jadi juga kan jadinya Sedangkan itu bukan dari pihak kita Tapi kan Mungkin fans ada yang gak tau Jadi Kebawa nama kan Ini gimana Alah kan kita gak tau gitu ya Tapi kalo waktu itu di Cirebon Setau aku ya Seinget aku ya Aku juga lupa-lupa inget Karena udah lama juga ya Itu udah tiga tahun laluan kayaknya Tiga tahun apa empat tahun lalu ya Jadi kayak inget gitu Ternyata Ilang begitu aja Orang yang ngerti gak sih Jadi memang gak jadi gitu Karena maksudnya Belum nyampe ke kita gitu loh Apalagi kita udah mulai promosi Kayak ditelan bumi aja gitu kan Iya Cuman kan kadang Misalnya kan ada misalnya Banyak sesuatu yang udah kita rencanakan Kita juga udah announce Tapi misalnya gak terrealisasikan Kan pasti banyak hambatan Tapi kan kita tuh Sebagai manajemen tuh gak bisa Membeberkan semua Ngerti gak? Betul Tapi kadang fans tuh ada yang Jadi memang Mereka Ini mana Ya waktu itu Gini-gini Katanya gini Gini Kan itu tuh terjadi Tanpa Apa namanya Bukan keinginan kita gitu ya Kita udah merencanakan Tapi kan kadang Situasi dan kondisi yang Berkata lain Ya gitu Berkata lain gitu Jadi Ya begitulah gitu Tapi kita juga gak bisa Menyalahkan fans juga Dan maksudnya Gak bisa membenarkan kita sendiri Dan kita juga Kalo mau Klarifikasi Gak semudah itu gitu Karena banyak pihak-pihak pun Yang terkait gitu Dan itu kan mungkin Rahasia Gak ada Dap-dap rahasia Dapur perusahaan Gak semua harus Dijembreng Gitu kan Nah Ehm Kan Kemarin Udah keluar nih Gak sedih kan Itu kan original Pertama kalinya nih Kayak ada Ini gak sih Kayak ada keinginan gak sih Untuk jika di 48 Kayak di jam lagi Single original Atau Pasti Atau Pasti Pasti Apa namanya Karena Antusiasnya tuh tinggi juga tuh Waktu rahsori tuh Fans juga seneng Gitu kan Ternyata Orang yang bukan fans JKT48 aja Mendengarkan Mungkin karena Itu juga ciptaannya Lale Ilma Nino juga Karena kan Karya anak bangsa gitu ya Dan mereka juga Mengorbitkan lagu-lagu Anak muda Gitu kan ya Jadi mungkin orang-orang Diluar JKT48 Fans JKT48 juga Suka juga Gitu Terus jadi banyak juga Kayak request dari fans pun Kayak bikin lagi dong Single original ya Kita juga mau Tapi Apa sih Selebihnya lagi Kita balikin maksudnya Dengan Yang udah Kita usahakan Dan Apa namanya Keadaan yang sedang terjadi ini Gitu loh Keadaan pandemi ini Ngomong-ngomong pandemi Kegiatan Kamu Dan kegiatan JKT48 Selama pandemi ini Kan pasti Yang gak mungkin berjalan Seperti normal kan Nah itu kayak Kamu tuh kayak Mengobati Apa ya Kelinduan Kelinduan fans tuh gimana sih Jadi kalo untuk sekarang ini Apa namanya Kemarin itu udah mulai Setelah Bulan apa ya Juni apa Juli kita tuh udah mulai live streaming Jadi di teater Tapi tanpa penonton Tanpa penonton Kita kerja sama-sama Platform digital Gitu kan Boleh disebutin gak sih Boleh Oh boleh ya Jadi kita kerja sama-sama RCTI plus Gitu kan Pertamanya free gitu Jadi masih gratis Jadi nontonnya Itu kan mengobati kerinduan gitu Itu kan salah satu Bentuk rasa terima kasih kita juga Karena mereka udah menanti-nanti kita Udah kangen gitu kan Ya udah Tapi Lama-lama kan Gak bisa ya Selamanya tuh Di situ Iya Selamanya di situ Dan selamanya tuh Apa namanya Tidak membutuhkan dana Kan gak mungkin juga gitu ya Apalagi kan kita kerja sama-sama orang juga Gitu ya Akhirnya ada live streaming Berbayar juga gitu loh Sekarang sedang berjalan juga sih Jadi memang berbayar Harganya juga gak semahal Kalau datang ke teater Gitu kan Karena Itu digital kan kita nontonnya live streaming Gitu ya Alhamdulillah sih Sejauh ini Fans-fansnya juga pada senang terhibur Walaupun kadang Pernah juga misalnya Kayak Hambatun tuh mungkin koneksi Koneksi iya Dari servernya kan ya Gitu juga gak ada yang tau ya Tiba-tiba suaranya gak ada Kayak gitu kan Wah itu tuh Ribut juga Kan kita juga Kan kita juga pasti udah semaksimal mungkin ya Tapi pas ke hari H Misalnya kejadian tau-tau Ada yang mana Apamu dikata Koneksi ini ya Ya Dari kita dan RCB Plus juga cuman ya Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Ya Cuman bisa Itu kan yang kita lakukan Ya betul Betul Terus Ini kan Nah Kamu tadi cerita kamu Duta ASEAN Iya Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian Japan untuk ASEAN Nah itu bisa diceritain gak sih Kayak kegiatannya tuh sebenarnya apa sih Jadi Kegiatannya tuh Aku disitu adalah visi-misinya Dari Japan ASEAN Secretariat Disini tuh Pengen generasi muda tuh lebih Apa namanya Lebih aktif dan lebih aware sama pertanian gitu Sama pangan dan pertanian gitu Itu tujuannya Jadi Aku tuh sebagai Apa Figure gitu Dimana Karena aku kan basicnya orang pertanian nih Aku lawisan pertanian gitu Jadi Mereka mempercayakan aku sebagai Figure Yang bisa membawa anak-anak muda tuh Oh iya ternyata Pengadaan pertanian tuh menarik loh gitu Sangat interes gitu loh Nah kamu tuh kayak Kan Kuliah kan ngambil pertanian Pertanian Itu emang Emang udah beneran minat banget di pertanian Atau kayak Apa Nyaksa gitu Tapi mendadak Tapi begitu dijalani suka gitu Nah Jadi awalnya tuh Engga Engga kesitu banget Bener Jadi dijalankin Terus suka gitu Karena awalnya juga memang Rekomendasi dari Saudara aku Jadi sepuku aku emang lulusan sana Terus dia Memang merekomendasikan Udah masuk aja nih agrotehnologi pertanian gitu Engga petani kok Engga jadi petani Global kok belajarnya gitu Oh gitu ya Ya udah Akhirnya aku juga Waktu itu tesnya lewat senam PTN gitu kan Dulu juga aku pilihannya tuh VKOM sama pertanian gitu loh Pas masuk Ternyata aku masuk agrotehnologi gitu Yaudah gitu Oh ternyata kayak gini Tapi aku tuh orangnya gitu sih Jadi kalo misalnya udah masuk dalam sesuatu Bukan masuk kayak Gak nyelek Iya kayak misalnya Tiba-tiba di tempat itu Ya aku akan ngejalan sebaik mungkin di situ loh kak Ya ngerti kan Ah yes banget ya Gitu ya Gitu Jadi memang Pas saat masuk Kayak kayak di JT48 Ya aku masuk JT48 Ya aku lo akuin yang baik doang gitu Pas aku masuk pertanian Yaudah aku jalan sebaik mungkin gitu Sebisa aku gitu Jadi ya udah Lama-lama aku juga sadar Ternyata memang pertanian itu Memberikan kehidupan gitu Gak hanya untuk sendiri Tapi untuk orang banyak gitu Nah terus Nih Mel Kayak untuk ke depannya nih Melody Sejarah Melody sendiri nih Terlepas dari Kamuduta Persahabatan Terlepas dari JKP48 Secara pribadi tuh Kayak ada Impian apa gak sih Kayak di masa depan nih Kayak gue pengen ini Yang gue pengen itu Gue pengen ini Oh banyak Terlepas predikat-predikat ini ya Lebih ke Aku mungkin pengen bisnis sih Aku tuh yang belum kesampaian Bisnis Pertanian Oh Iya mungkin memang belum ada Apa ya Belum ada Jalan kesitu dan Belum Belum ada jalan itu Itu dalam arti belum ketemu orang Atau belum ketemu tempatnya gitu ya Belum ada jalan kesitu aja gitu Jadi pengen kayak Sekarang kan banyak juga kayak Apa namanya E-commerce Atau apapun yang Renang pertanian gitu ya Kayak Apa Langan organik gitu Iya yang gitu-gitu gitu ya Aku tuh pengen punya yang seperti itu Terus Pokoknya pengen Di bisnis deh gitu Walaupun sekarang aku juga ada Maksudnya bisnis kecil Kayak makanan Gitu kan Aku jual cireng guys Jangan lupanya cireng gue njreng Gapapa kan Ada di sini nih Ini cireng njreng Itu beda dari yang lain Bisa pakai nasi kayaknya Kalian kalau makan Jadi lebih kenyang ya Iya Iya Jadi walaupun itu kan Awalnya iseng kalau gitu Tapi Lama-lama ternyata Peminatnya banyak juga Jadi ya tetap di jalanin kan Jadi lebih serius Tapi Selain itu pengen punya Maksudnya pengen punya bisnis yang Lebih gede lah gitu Mendunia Yes amin Mendunia Atau misalnya kita ada bisnis Koneksi dengan Jepang gitu kan Oh bisa Pengen banget Walaupun di sana misalnya kayak Pertanian gitu kan Teknologinya canggih banget Betul Mereka tuh dengan lahan yang terbatas Tapi bisa hasilnya maksimal gitu Sedangkan di Indonesia lahannya besar Tapi Karena teknologinya tidak secanggih di sana Jadi mungkin Dari SDM atau SD Dari SDM-nya pun maksudnya Belum mumpuni ya Dan teknologinya pun gitu ya Jadi Ya mungkin Belum bisa Walaupun kita punya lahan Sebenernya yang besar Dan berpotensi sangat besar Kalau di Jepang ada semangka Segi Eh semangka kubus Kenapa di Indonesia nggak ada Ini apa misalnya Manggis tapi kubus gitu Ya karena di Jepang tuh bagus loh Jadi kayak misalnya Dia tuh kalau punya Misalnya panen hasil buah ya Bentuknya tuh hampir berapa Maksudnya hampir sama semua Dan bentuknya tuh hampir sempurna gitu Jadi memang Se apa namanya Se apa ya namanya Se hampir sebagus itu ya Se hampir sempurna itu lah gitu Hampir sempurna itu Jadi kalau misalnya lo punya Lo hasil Melon Misalnya segede gini gitu ya Melon segini Ya semuanya tuh hampir sama ukurannya gitu loh Kalau misalnya ada yang penyoke Itu gagal gitu Kalau kita kan masih ada yang Ya udah lah Gede banget Kecil banget Belinya kiloan Ini kan belinya Satuan gitu Dan harganya tuh mahal loh Maksudnya buah-buahan disana tuh bagus ya Mahal jadi worth it juga Jadi ya gapapa Emang mahal Tapi memang Gak mengecewakan gitu Oh iya Kayak strawberry aja misalnya segini gitu ya Harganya kan mahal gitu ya Tapi pas dimakan Satu biji 500 yen Iya gitu kan Tapi enak sih Iya emang enak gitu kan Makanya misalnya kayak Cake strawberry cake gitu kan Mahal banget kan disana Karena strawberry nya sempurna banget kan Pas dimakan Sayanaki itu gak ada asem-asemnya Oh iya iya Manis kan Kalau kita kan disini kayak Ah strawberry asem Ah gitu kan Iya Harus kayak udah ada Apa namanya gula Gula susu Gula susu Gitu kan ya Kayak gitu Mungkin ada tapi harganya jauh lebih mahal lagi gitu ya Oh iya Kan kamu kan udah berpasangan nih Kan Dan sekarang juga berpasangan dan meniti karier gitu kan Dan sementara kamu kan udah menjalani kariernya kan udah lama Nina Ada gak sih kayak Perbedaannya kayak Kamu sekarang udah 2 Tadinya kan single Terus Mungkin sama-sama sibuk nih gitu Terus itu Bisa diceritain gak sih kayak Obstacle nya ada dimana Terus kayak cara ngatasinnya untuk kayak Apa Waktu berdua Apa namanya Mengaturnya tuh gimana sih Jadi Sebenernya Alhamdulillah aku dapat pasangan yang support juga gitu Itu satu ya Jadi kalo misalnya Kita Kan masing-masing tuh pasti punya hobi Atau misalnya punya kesenangan tuh Yang sama-sama saling support gitu ya Walaupun Kadang-kadang gak suka Misalnya pasangan kita tuh misalnya gamers gitu kan Kadang kitanya enggak nih Jadi kayak kesel gitu kan Tapi lama-lama kita juga akan menerima dengan sendirinya gitu Apalagi udah menikah gitu ya Nah untungnya Aku berkarier Dianya juga support Dan Gimana ya Sa Terus Aku juga karier kan mungkin di entertainment juga gitu ya Jadi Dianya juga Alhamdulillah Dianya juga punya pekerjaan yang sibuk juga gitu Jadi Yaudah maksudnya Dia kerja aku kerja Jadi Salah satu tuh gak kesepian juga gitu loh Jadi Ya sama-sama kerja gitu ya Kalo misalnya memang Lagi sama-sama libur ya kita nikmatin gitu Tapi kalo misalnya memang Satu libur satu engga Yaudah mau gimana gitu loh Terus lebih kayak Kalo kerjaan Biasanya kan Kalo dulu single kan Kayak misalnya minta izin sama orang tua gitu kan Ya 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 Nah sekarang sama suami gitu Aku ada kerjaan ini Yaudah ambil aja gitu ya Ya udah Tapi kalo misalnya ini Kayaknya kurang ini ya Gak usah lah Nah jadi lebih kayak gitu Tapi ya tetep sharing lah ya Itu kan namanya komunikasi Nah itu tuh penting banget sih Kalo misalnya kita Ada miskom sedikit aja Pasti Maksudnya ada Percikan kecil lah ya Itu pasti ada gitu ya Tapi kalo misalnya sekarang kan Kita juga lebih dewasa Kalo misalnya Memang ada miskomunikasi tuh Kita biasanya ya Tenangin aja diri masing-masing dulu gitu loh Nafas dulu Ya nafas dulu baru Yaudah ya diomongin Yang penting emang komunikasi tuh Penting banget sih Dalam Apa namanya Hidup berpasangan gitu loh Nih Ngomong-ngomong soal Melodi lagi nih ya Kita ingin melupas lebih jauh Melodi tuh sifat hurufnya apa sih? Di sini ada adeknya nih Apa siapa sifat huruf gua dong? Licik Kok licik? Kenapa? Ya gitulah si omonyet Monyet rambing ya Udah si omonyet Terus alien gitu ya Kenapa maksudnya? Dibongkar 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 Jadi gini loh maksudnya Dia pandai Siapa yang kayak gimana ya Dia tau siapa yang kayak ada manfaatnya buat dia tuh dia tau tuh Tapi bukan oportunis salah satu sisi ya Ya aku apa Lebih strategis gitu Ya Jadi mungkin kalo misalnya orang yang gak seperti aku bilangnya licik gitu kan Karena dia tidak berpikir seperti itu kan ya Jadi gitu Ya mungkin kayak gitu ya Jadi aku tuh orangnya mungkin agak keras juga Itu masih sih Itu tuh dari kecil kayaknya Pokoknya Ya gue tuh orangnya saklek banget gitu Hmm 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 Sakleknya tuh gimana ya beda sama idealis ya Kalo idealis kan kadang Ya kan ngirip tapi aku tuh saklek aja kalo misalnya Pakem kayak gini ya? Iya gitu Ya kayak gitu sih Saklek yang dimana kalo aku harus gitu ya orang juga kadang harus gitu Karena itu bener loh gitu Tapi kan gak bisa ya kayak gitu tuh Maksudnya gak bisa gitu Iya Iya Terus emang bawel Aku tuh bawel banget gitu Selalu kayak Itu dari kecil juga? Dari kecil sih kayaknya Kok ya? Dari kecil kayaknya kalo ya Kenapa pas bagian lagi ngomongin yang buruk Datang dia Datang Cocok ya Iya cocok Jadi ada konfirmasinya Jadi kan memang orang yang menilaikan Kalo aku pasti Apa ya gak ada buku Apa ya buruknya gitu Aku tuh sempurna Oh iya dong Gak kesempurnaan milik Allah Ya jadi kayak gitu lah Aku tuh saklek Terus keras juga Terus Bukan licik ya Kalo itu mah Enggalah Itu mah cerdik namanya juga Cerdas tapi licik sedikit Ya kan tapi ada licik ya Biar berantem nih adek kakak Tapi maksudnya Enggak licik Karena aku juga Ngerti Itu tuh harus Simbiosis mutualisme Jadi Dia menguntungan Aku juga harus menguntungan untuk dia Gitu loh Strategis Iya strategis Terus apa ya Kalau nggak kapan cuangnya Iya bisa aja bisa 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 banget Bisa banget Bisa banget Terus Apalagi ya Kekurangan aku ya Suka Marah-marah gak jelas gitu Oh gitu Jadi kayak misalnya Lagi bad mood gitu ya Sebenernya kayak Ya Masalah lah Tapi sebenernya kan Emang gak boleh ya Menimpakan ke orang Tapi ya kadang kan Secara gak langsung Kena semprot aja Jadinya tiba-tiba Tiba-tiba Nyerangteng aja gitu Enggak namanya usia Kayaknya dari dulu gitu Iya lah kalo lagi bad mood nih Lagi bad mood Tiba-tiba Tiba-tiba dipanggil Apa Gorok Ya jadi kayak Maksudnya ya tanpa sadar gitu ya Ternyata orang tuh Malah jadi Gue salah apa nih Dia Gitu kan ya Padahal emang Aku nya tuh gak sadar aja Keadaan lagi panas ya Ditegor aja Ngegas gitu Terus misalnya Ada aja misalnya Manggil-manggil orang Karena apa Baiknya udah dimahas dulu loh Oh baiknya emang banyak Nah Baiknya belum Buruknya dulu nih Ya buruknya dulu Terus kayak Maksudnya Apa lagi ya Ya ngomel-ngomel tuh Itu udah pasti lah ya Untuk seorang melodi Kayak Ya kayak dirumah aja misalnya Friska Fris ini Oh aku suka sama orang rumah Atau Pokoknya emang Friska nih Atau mbak dirumah Terutama ya Terutama Pasti aku tuh nyuruh orangnya Oh Suka aja nyuruh gitu Bosilah gitu lah Ya jadi suka aja nyuruh Fris Padahal misalnya deket gitu Karena dia lebih deket Bahkan ya aku bisa ngambil Ambil-ambil ini Ambilin Orang deket Dia tuh gitu kan Iya sih gitu Tapi pengen aja nyuruh gitu kan Terus Apalagi ya Em Kayak Dulu juga Aku diceritain tuh Sama mama ya Waktu kecil Kayak misalnya Ada temen main Gitu kan Email Gitu Main Gitu Iya Susan dulu eh Ciko dulu yang masuk Jadi ada di kakak namanya cipong Susan Kalau gak salah ya Aku tuh lupa-lupa inget Iya Ciko masuk Susan tunggu Di luar gitu Aku nyuruh? Iya makanya Mereka udah mau nyamper gitu kan Nyamper gitu ya Manggil Tapi aku nyuruh masuk Tapi si Cikonya duluan gitu Taus ada protokolnya Iya Kan gitu ya Terus udah nunggu dulu baru Iya Susan boleh masuk Gitu Wow Nyigulin banget kan Iya jadi kayak Wah Gitu ya Mungkin aku tembak-nak dari kecil gitu ya Suka gitu Nyuruh-nyuruh gitu ya Iya Suka jadi protokoler Ibu negara Cocok jadi ibu negara Cocok Baiknya apa? Baiknya Apa ya? Baiknya biar orang yang menilai Iya bener Baiknya biar anda yang menilai Anda bisa lihat Tapi bisa di komen ya Bisa di komen Tulis aja Melody tuh baiknya gimana Gitu pasti banyak kan Oh ya tapi kadang aku tuh gitu sih Maksudnya Baiknya aku dari keburukan aku Misalnya aku tuh marah-marah Tiba-tiba Terus tuh kan Jadi gak enak sendiri ya Iya Kok gue jahat banget ya Jadi orang gitu kan Egois banget ya Kok gue bisa marah-marah kayak gitu Padahal maksudnya Salahnya kecil gitu ya Tapi apa namanya ya Dari situ gue bisa Maksudnya menebus kesalahan itu tuh Kadang kan kalo misalnya Minta maaf-maaf ya Kan agak sulit orang tuh Ngerti kan sih Kadang gitu Iya Susah gitu Tapi mungkin kayak Doing something lah Misalnya Ya udah deh Pas besoknya misalnya Eh mau kopi gak mau kopi Iya kaya gitu Atau misalnya si Friska gitu kan Besoknya kan abis Gue tuh marah-marah gitu Kan minta maaf gak pernah Iya kan jarang kan Minta kopi ya Enggak jadi kayak Lo mau apa gitu Nih gue lagi mau beli Lo mau beli apa gitu Atau lo lagi pengen apa Ya udah dibeliin Baikin Ya salah satu caranya Mungkin dengan itu gitu Gak papa dimarahin terus aja Enggak ngomong sering Berarti emang dia sering merasa bersalah Berarti Enggak mungkin juga Aini menjadi kakak yang penyayang ya Iya kan Iya namanya juga kakak gitu ya Masa kakaknya seneng Adiknya gak seneng Ya kan gitu Terus apalagi Baiknya gitulah Mungkin kadang peduli juga Semua orang sih Ya maksudnya Apa ya Yang baiknya Kayaknya itu doang ya Iya aku tuh gak baper sih Aku gak baper orangnya Jadi kalo misalnya ada orang yang jahat Yaudah mungkin saat itu aku pernah sebel gitu ya Tapi nextnya tuh yaudah biasa aja Besok lupa gitu Maksudnya dalam agama pun belajar ya Kayak misalnya itu tuh ikhlas Harus ikhlas Kayak gitu Itu kan agak sulit ya Tapi ya itu kan Iya itu kan pelan-pelan Kita juga harus belajar ya Jadi kayak Ya kita salah satunya mungkin Ya gak boleh baper ya Iya Kan apalagi dalam pekerjaan Apalagi aku bekerja sama Jepang gitu ya Iya Kan se-workaholic itu ya Jadi Memang jadinya Terbiasa gak baper gitu loh Jadi kalo misalnya kita buruk Ya udah gitu Lo buruk Jelek gitu Lo harus bagus Jadi ya udah gitu Dan Bagusnya di Jepang itu nih ya Kalo misalnya Emang nih Kepercayaan dari Apa Kerja di Jepang itu susah banget tuh Ngambil kepercayaannya Susah banget gitu Dipercaya gitu Tapi saat lo lo dipercaya Wah itu tuh kayak Apa namanya Bisa Selama kerja di situ lo Pegangannya Pegangannya Kepercayaan gue ini gitu loh Iya Iya gitu sih Itu pelajaran juga sih Gimana caranya kita bener-bener bekerja dengan baik Sehingga dipercaya sama orang gitu Kalo lo ditawari nih misalnya nih Gak lo dipindah deh ke Jepang Pengen sih Gak lo pindah deh ke Jepang Gak lo sini Pengen sih Gak lo pindah deh ke Jepang Gak lo sini Oh yang lain dong Gak Tapi bener-bener kayak di Jepang lo gak lo sini Gak lo sini Ya misalnya Ya pasti izin suami dulu gitu ya Kalo misalnya Apa suaminya ikut juga ke Jepang Boleh juga Ya udah ayo Seneng mungkin Gitu kan Hayu gitu Pengen gitu Maksudnya merasa Kan aku biasanya kalo ke Jepang itu Ya Alhamdulillah ya Rezekinya tuh memang dari JGT48 ya Dari dulu tuh maksudnya Tiap ke Jepang memang dari kerjaan gitu Sampai pas graduate dari JGT48 pun Aku kerja-kerja pun ke Jepang tuh kerja gitu Nah aku tuh belum pernah lo liburan Ya sekali-sekali dong Nah Corona Pandemi gitu kan Jadi emang ada rencana juga tadi tahun ini gitu kan Tapi Ajak fotografer tuh Iya kan ya Ada nih disini kan Jadi Yang udah Hatang gitu kan Tempatnya lagi di Tokyo Di Tokyo Raya gitu kan Udah Hatang Sampai ke Pelosok yang orang-orang gak tau juga kayaknya bisa gitu kan Ya jadi mungkin pengen gitu Kalo ditanya pengen ya pasti Ada pengen kayak mungkin Tapi memang gak selamanya ya Iya Namanya juga maksudnya orang Indonesia ya Homi banget kan Jadi pasti pengennya Ya mungkin disana kayak berapa tahun Terus ke Indonesia Tapi pasti emang dari awal juga Orang-orang kalo ke Jepang pasti suka sih sama Jepang Menurut aku ya Sukanya apa sih kayak Suka shopping Oh itu pasti Sudah pasti Itu sudah pasti ya kalo shopping Karena disana tuh Apalagi kalo kita orang luar Tax free gitu kan Eh bisa di tax refund gitu kan Iya Dan disana tuh No KWKW ya dalam arti Kalo misalnya Diskon Tidak menuruni kualitas harga Dan tidak menaikkan dulu harga Ngerti gak sih? Oh itu bener banget Jadi kayak Harganya segitu dari dulu Ya udah lo diskon ya segitu Gak dinaikin dulu Kalo disini kan kayak Suka dinaikin dulu Berdiskon gitu kan Bilangnya diskon 50% Jadi sebenernya yang sebenernya Mungkin diskonnya 30% gitu Kalo disana tuh gak dinaikin dulu kan Jadi emang harga segitu Langsung diskon Terus kualitas pun Dijamin lah gitu ya Enggak ada lah yang KWKW gitu ya Udah pasti gitu Terus harga pun serempak gitu Di toko sini sama toko kan sama Sama aja gitu Sama aja Cuman disini komplit Disini mungkin ada yang enggak Misalnya gitu kan Nah itu tuh emang Menyenangkan lah Jadi emang adil Suga ya? Suga belanja ya? Jadi aku tuh orangnya agak simetris ya Dalam arti kayak harus ratanya Jadi kalo ke Jepang tuh seneng gitu ya Kayak semuanya tuh sama gitu loh That's why mungkin Kenapa kesejahteraan disana tuh lebih tinggi ya Emang sejahtera gitu kan Karena mungkin Tatanan hidupnya dari dulu tuh seperti itu Keren sih menurut aku Keren Dari JKT Aku Udah ah dari entertainment udah nih gitu Kayak kebayang gak sih kehidupan Seorang Melody tuh bakal kayak gimana sih Diterlepas dari Yang tadinya udah berapa 9 tahun nih ngejalanin ini Terus kayak Mendadak Aduh gak ah aku udah capek gitu Hmm Ya mungkin aja sih Bisa sih kebayang aku Karena kan tadi aku juga bilang Kalo misalnya aku menjalani sesuatu di tempat itu Ya aku pasti ngejalanin aja Mungkin kalo aku udah gak di entertainment lagi gitu ya Jadi biasa Ya aku bisa ngejalaninnya Tapi mungkin pasti Orang-orang tetep Tetep apa namanya Pasti adalah misalnya Ah ini Melody yang dulu gini-gini pasti ada Ya itu adalah Resiko ya namanya Itu kan kayak Pasti membekas gitu Orang tuh inget ya berarti ya Itu juga positifnya orang tuh inget ya Itu hal yang wajar gitu menurut aku Jadi Tetep bisa dijalanin sih menurut aku Masih kebayang lah Misalnya aku jadi ibu rumah tengah biasa gitu ya Atau aku jadi pebisnis Itu juga menurut aku mungkin Tetep bisa aku jalanin sih Bisa lah insya Allah Kenapa sih Mel bisa dipilih menjadi duta persahabatan ASEAN Kenapa sih kalian mengumpat ya ada orangnya Kita ini udah sharing-nya yang selesnya Tentang kan sebelahannya Eh pises ya ini berdua pises ya Oh iya pises ya Oh iya pises ya Oh iya bener juga Pises ya pises ini Oh pantesan itu tertindas Mengumpat dalam hati Oh tertindas dan mengumpat dalam hati loh sumpah Pises tuh di antara ke-12 itu ya Itu yang paling tertindas tuh ya Iya Pendendam lagi kan Ingat 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 orangnya ingat kan Iya kan Pendendam tau ingat gitu Selalu ingat Ingat Dendam Dibawa perasaan Merasuk-sumpah gitu kan Gak tergantung tinggal sama orang yang siapa Kan lu sama gue Dibindas 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 Oh my god Oh my god Itu gak bisa itu budak seluruh hidup Iya sih itu bener sih Gak nganggap bisa sama Aries tuh ngeri banget sih Eh dua lo Ariesnya di rumah Siapa suami gue Oh mati Kalau di rumah mama Sumpah Mama juga Aries Tunggu-tunggu Mama mertua Aries Tunggu-tunggu Lu sering ganteng lah sama laki lo Sama-sama Aries Oh pastinya dong Sama-sama kekas dong Pastinya dong Aduh ini kalau suami gue nonton marah nih Dia kayak Wih apaan percaya bintang-bintang gitu kan Kan kalau kita gak seseruan aja Yang percaya kan aku Oh iya iya Ya makanya dia gitu Ya kalau misalnya berantem ya Sering sih Ya tapi Dia nonton nonton Gak di banget kan Oh iya sih beneran Terus Eh iya dia lagi ya Mana mau tau dia Bodo anget Apa Lebih kayak Kadang kalau misalnya udah dalam rumah tangga kan Eee Cowok tuh memang imam ya Jadi Kadang Ini juga gak tau ya diterima sama orang apa engga Perkataan aku Kadang kan Kalau cewek ya jadi makmum ya mungkin Lebih lembek ya Lebih mengalah gitu ya Jadi Ya pasti aku lebih kalah lah Kalau dibanding suami aku Jadi Memang misalnya Kita sama-sama keras gitu Jadi aku Aku udah tau gitu Gimana cara ngadepin Kan kalau misalnya Eee Apa namanya Cowok marah tuh biasanya Memang harus Eee Tenang Terus kayak Jangan diganggu Jangan disentuh aja Pokoknya Jangan Jangan dideketin Pokoknya biar tenang Nah lebih bagus lagi Dia udah tidur Tidur tuh pagi baru biasa lagi gitu Nah jadi Tapi kalau cewek ya Biasanya Kalau ada masalah Perinat tuh diselesaikan saat itu juga Ya Tapi cowok tuh gak kayak gitu Jadi Kadang-kadang Itu yang udah mulai aku berubah ya Jadi kayak Biasanya harus Dibaresin saat itu juga Eee Tapi kan Pasangan kita misalnya Gak bisa kayak gitu kan Apalagi cowok tuh emang Rata-rata kayak gitu Jadi Yaudah sekarang udah mulai nerima Oh ya kalau misalnya apa Yaudah Masing-masing dulu aja deh Tenang-tenang Apa? Tenang-tenang dulu aja deh Yaudah tidur deh gitu Pagi-pagi baru biasa Baru bisa biasa lagi Gitu Bagus dulu Kayak gitu Tadi kan misalnya Tidurnya adep-adepan Gitu kan Kalo lagi ini Penggung-penggungan deh Emang gitu kan Pegel sebelah-pegel sebelah deh Gitu Dua-duanya sama-sama gengsi Gitu kan ya Pegel sebelah deh Nah itu kok sama nyokap juga dulu gitu gak Kayak Anak yang gini Problem child gak? Kamu tuh kayak Banyak muntutnya lah Atau apalah Aku tuh punya ini kayak gini Iya, 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 iya Iya sih Dulu tapi kalo udah gede Seiring berjalannya waktu Enggak sih Jadi kayak udah malah jadi Udah tau sama kali ya sifatnya ya Sama sifatnya jadi kayak udah Sama Jadi kayak ada dua orang yang sama gitu Kasian nih pak Misalnya kan Dia misalnya di Jakarta kan sama aku gitu Jadi kayak Aku tuh kayak mamah aja gitu Karena mirip gitu loh Kayak gitu Harus dipegang Gitu Aku udah jadi sami Dia mukanya udah Madesu banget Iya jadi kayak gitu sih Lebih kayak Eh apa tadi tuh Tadi udah jadi lupa Dog Apa? Tadi apa ngomongnya Kok aku lupa sih Yang mana nih Apa nih Yang mana sebelum ini Dog Apa? Sebelum ini ngomongnya apa? Sering ganteng Iya Terus gimana Baik kayak Sampai sama nyokap aku kayak nunggu Iya iya Kalo misalnya sama mamah tuh Jadi kayak Bisa love and hate juga Jadi kayak misalnya Kalo kesel, kesel banget Tapi kalo misalnya lagi sayang tuh Sayang banget gitu Jadi kayak gitu Jadi bener-bener Gak ada setengah-setengah nih Iya Jadi ya sama gitu Berbarengan lah gitu Or ngapi banget Iya Iya gitu Mungkin mamah dan aku Pun kayak gitu juga Gak diajarin Maaf tuh dengan kata-kata Bukan kayak gitu Tapi sama juga Bukan orang yang tipe orang minta maaf Dimana ya Oh iya iya Kayak maaf tuh gak ada di kamus Tapi dilakunya Dibaikin Jadi nyata Iya gitu Mepet-mepet ngebaikin lah Gitu ya Maaf tuh bukan dengan kata-kata Gitu ya 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 Ya pokoknya dia kalo misalnya Merasa banyak ya Berarti gue banyak salah kali ya Gitu aja sih Oh iya tadi Kenapa dipilih gitu kan Iya Kenapa dipilih Jadi jauh ya Jauh Jadi kan Waktu masih jadi member JGT48 Aku juga pernah tuh jadi Duta buah Okayama Okayama tuh Perfection Okayama Dimana dia itu memang Produk andalannya tuh peach sama anggur Enak peach Tau gak sih peach jepang ya Peach dan wangi Gitu enak banget Satunya 200 ribu Kulitnya aja kayak Wangi gitu kan Peach sama Apa Anggur Anggur Momo dan Budho Budho ya kan Ya udah gitu Saat itu jadi duta buah Okayama selama Kalo gak salah 2 tahun ya 2 tahun Jadi pas di indonesianya Aku juga Apa namanya Bantu promosiin Di salah satu Di salah satu Apa namanya Supermarket Jepan Kayak Supermarket yang maksudnya Menerima produk itu Gitu kayak Salah satunya camcic sih kalo gak salah ya Camcic Itu jual juga disana gitu Jadi aku bantu promosiin Terus Gak lama dari situ Biasa gitu ya Maksudnya gak jadi duta buah lagi Terus Pas sebelum graduate itu Aku juga diangkat lah Dari Duta Persahabatan Pangan Pertanian Jepang untuk ASEAN Jadi Dari Duta buah pun Dari ASEAN pun Mungkin ngeliatnya Jepan ASEAN Mungkin ngeliatnya Aku dulu duta buah Okayama Terus aku juga Apa namanya Pertanian Gitu Jadi ya mereka juga Butuh sosok figur Untuk generasi muda di pertanian Gitu Jadi mungkin Itulah kenapa aku dipilih Gitu Buat gue inspirasi kak Ula muda Iya pastinya Kalian gak tau kan Kalo misalnya wortel yang bagus itu Yang kayak gimana Aku setahun nih Coba gimana Jadi gini loh kak Coba di edukasi Iya Jadi kan kemarin tuh Tahun lalu tuh Sebelum pandemi kan Tahun 2018 tuh Kita punya proyek Jepan ASEAN ini Punya proyek sama JAIKA nih Aku juga di JAIKA Wow Merambah ya semua Jepang Pokoknya kayaknya pernah ya Pokoknya semua masuk JAIKA itu Gue di JAIKA 4 tahun Wow Jepan Foundation juga Jepan Foundation kerjasama Oh kerjasama Ya itu kan pasti ada ya Terkaitannya Sebut Tolong Tolong ya di Bibip Bibip aja Nah terus Apa namanya Nah waktu proyek sama JAIKA itu Turun langsung nih ke lapangan Jadi aku tuh ke Cianjur Kebahagiannya Cianjur Jadi ada wilayah Salah satunya itu Cianjur Aku Cianjur Karena Cianjur itu yang Terjangkau Dalam arti kita bisa bolak balik Ke Cianjur Jakarta kan Iya Terus Disana juga Disitu tuh nanam buncis Wartokuroda Sama tomat momotaro Dan itu tuh benihnya Memang dari Jepang Dan legal Karena di Indonesia tuh Banyak juga benih-benih yang gak legal Kita kan gak boleh masukin Benih sembarangan kan Iya Tapi banyak juga benih ilegal itu Banyak gitu Nah kalo ini udah tersertifikasi Jadi memang legal Nah kita tanem Kita juga penyuluhan Kayak maksudnya Kita kasih proyek itu ke petani Disana Dan petani itu Bekerja sama mau gitu Itu dibimbing ya Dibimbing Dan hasil panennya tuh Kan premium ya Dijualnya tuh ke papaya tuh Ya Premium dan Merekanya juga Jadi Merekanya juga Petaninya lebih seneng gitu Karena harganya juga Lebih mahal Terus Udah pasti laku gitu Karena udah langsung didistribusikan kan Nah jadi Waktu tanaman buncis ini Aku cerita tanaman buncis dulu ya Asik Sedikit lah biar ada Biar keliatan kan Pertanian banget gitu Jadi si buncis ini Dulu tuh biasanya kan Kalau misalnya di desa-desa gitu Petani-petani itu Pakainya ajir bambu Tapi dari Jaika ini Menerapkan sistem pakenet Jadi dimana bisa lebih merambat gitu Ternyata hasil panennya itu bisa 4 kali lipat Hmm Nah kan jadi Hasil panennya lebih banyak Otomatis Pemasukannya juga lebih banyak Ya Nah gitu Jadi petaninya juga seneng gitu Jadi dari situ mereka juga sharing sama Teman-teman petani yang lain gitu Karena kan Kalau yang dibawah naungan kita kan Pasti Udah harus daftar Kayak gitu udah kita daftar Ya 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 Maksudnya udah gitu kan ya Seperti dipilih dulu Tau kan maksudnya Harus ada jalannya ya Kayak harus Ada birokrasinya lah ya Ya gitu Step-stepnya Sebenernya boleh semuanya ikut Tapi kan mungkin terbatas gitu Hmm Oh Oh Dikirain stop 5 menit lagi Oh Mada duit Mada duit Mada duit Mada duit Mada duit Mada duit Terus minum dulu Nah gitu yang Kalau untuk buncis dan Kalau yang Tomat Momo Taro tuh Tau kan tomat beef stick gitu Yang warna merah Yang gede Yang enak gitu ya Itu kan adanya tuh Di Biasanya yang dari Medan itu Beef stick Tomat itu dari mana sih Aduh Aku lupa Dan Nah Jadi tomat Momo Taro ini Yang dari Jepang ini Ehh Bisa Apa Lebih bagus lah gitu Gak kalah Gak kalah enak dan lebih bagus dari Tomat beef stick itu ya Tomat beef itu Jadi warnanya tuh sebenernya gak terlalu merah, tapi ukurannya tuh juga dipisah-pisah loh Jadi yang ukuran kayak, jadi berdasar ukuran itu dipisah-pisahin lagi Jadi hasilnya tuh gak sama semua, tapi itu dipisah-pisahin gitu Jadi yang ukurannya segini, semuanya segini Jadi small, medium-medium, yang gede-gede gitu loh Jadi memang teratur juga, dan itu juga kan harganya juga lebih tinggi Sama kayak tomat beef juga gitu kan Jadi petaninya juga senang gitu Hasilnya juga bagus, terus dijualnya juga dengan harga yang lumayan kan, jadi mereka senang Terus yang terakhir ini nih, yang wortel nih Nah gimana caranya milih wortel? Nah, c-tips Melodi Bumi di wortel Jadi ini tuh wortelnya kurode, karena ini memang dari Jepan punya gitu ya Dan mereka juga ngasih tau gitu, tomat ya, eh tomat lagi Wortel yang bagus itu, misalnya kan kita tuh dibelah nih tomat, dibelah, tep bagi dua Wartel Warnanya apa? Warnanya putih Agak putih tuh loh Agak kuning gitu kan Tomat yang bagus itu sebenernya, eh tomat Jadi wortel yang bagus itu full orange Jadi wortel kurode tuh semuanya orange, jadi itu tuh tinggi betak oratnya gitu loh Nah tapi taunya gimana, kalau misalkan dulu ke supermarket kan gak mungkin potek dulu Cuman ya berarti emang harus lihat varietasnya gitu loh, kayak mungkin kalau sekarang kan baby carrot gitu ya Yang bagus baby carrot organik itu mungkin lebih bagus dari wortel biasa gitu Tapi kalau yang kalian udah tau misalnya kayak wortel kuroda gini ya udah tau kuroda nih, ya berarti beli aja yang kuroda gitu Dijualnya itu biasanya di papaya atau di ion mall gitu Tuh Nah itu ada wortel kuroda biasanya Jadi itu full orange, jadi jangan khawatir Dan rasanya manis loh, jadi kalau dijadiin lalapan Di steam doang enak gitu ya? Iya, jadi suka makan lalapan kan, Sunda, oh enggak ya? Gue di steam, di steam kok Yang suka makanan Sunda gitu kan ya, di rebus doang, itu tuh pasti harganya, pasti rasanya tuh lebih manis gitu dari yang biasanya Kalau aku biasanya kayak itu di steam, terus tau gue di salat Iya itu pasti enak kok, karena ada lebih manis juga Nah itu enak banget sih, jadi kayak yang biasa nambul, apa nambul tuh apa ngegado, tau kan nambul? Nggak tau loh, nggak tau sih, gimana sih? Jadi kalau yang suka ngegado wortel, itu pasti lebih suka gitu, karena lebih enak, lebih manis Gitu loh Jadi ini adalah belupakan penyuluhan untuk memakan sayur Iya, jadi ini kan kita kontennya ada edukasinya juga ya gitu, positif gitu Walaupun fun gitu, serius tapi ada edukasi Melodi, tadi kan kita ngomong, udah ngomong sayuran juga kan Gue mau ngomong travel juga, tapi bukan travel Jepang Oh apa tuh? Kayak banget, gue kebangan lagi scrolling Instagram kan Oh kepoin dulu ya, buat bahan ya Buat bahan ya, apa nih gitu ya Terus kayak lagi ada, kayak ini, apa, biduan padang pasir gitu kan Oh biduan, Aisyah ya? Aisyah, di padang pasir gitu kan, lagi apa Gimana sih? Yang lu lagi naik onta Oh ya ampun Iya, 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 iya Terus aku aja ketau sendiri supaya Ini, oke, kan gue pertama udah liat fotonya Oh iya, oke Terus, tapi versi geraknya ya, liat di Instagram yang melodi kalau sebelum ini Eh, kalau sudah ini belum dihapus sih ya Terus dia, lu naik Itu panik, onta yang panik atau lu yang panik? Terus lu panik, lu teriak nih depan muka lu Ibu, awas Nah itu kan dianggap ya Iya, dianggap Ibu-ibunya ngerti kagak? Oh iya, ngerti kan Jadi sebenernya gini, itu tuh rombongan Jadi rombongan, that's why kenapa? Awas ibu, awas ibu gitu kan ya Kayaknya heboh banget ya gitu Aduh, kelihatan banget Sunda rumpinya kan ya Terus, lagi kalem, tiba-tiba awas ibu, awas ibu gitu kan ya Terus itu tuh, ya ngerti Karena ibunya salah satu rombongan juga Jadi emang orang Indonesia Bahwa kita kayak random umi-umi Enggak Itu emang lagi Iya sih, orang juga mikirnya Emang itu ngerti kata gitu kan Ya itu ngerti sih guys, itu ngerti Karena itu ibu-ibunya salah satu rombongan juga Jadi kita memang lagi ke tempat Di mana kita mau Yang ada onta-nya deh Kalau gak salah waktu itu Jadi yaudah kesitu Ternyata yaudah naik onta, eh kejadiannya gitu kan Mau jadi Untuk gak jatuh ya Mau jadi pendekar gitu kan Tenang Elegan Elegan Ibu-ibu Aduh Angin semilir gitu kan Eh ibu-ibu Deket gitu kan, panik Terus pas dicek yang lain Gak ada yang bagus gitu kan videonya Cuman itu yang paling duenya bagus kan Ya gitu ya Harusnya suaranya dihilangin kali ya Jadi Oh pak pake pake sound Bajarin action gitu Oh iya kayaknya gitu ya Nanti mungkin kita coba edit ya Bagi naik onta bisa ngegas Iya ya Emang onta nya ngegas kali Oh iya emang itu Kayaknya dari lahir ngegas ya Mohon maaf kalau itu Mel Cidaino kayak Ada apa sih yang bisa kita nantikan dari JKT48 kah Dari kegiatan kamu Ada youtube kah Terus Sebagai duta persahabatan ASEAN Apa aja sih yang bisa kita tunggu dan bisa Dilihat dimana aja Oke Jadi kalau buat JKT48 sendiri Sekarang kan lagi ada live streaming Jadi Bisa kalian Apa namanya Saksikan di RCTI plus Kita kerjasama sama RCTI plus Terus Ada video call juga Karena kan biasanya JKT48 tuh ada handshaken ya Iya Nah sekarang tuh diganti sama video call Karena lagi pandemi gini kan Kita diganti dengan video call Jadi bisa juga kalian video call Dan Sekarang juga banyak lagu-lagu JKT48 Bisa kalian dengarkan di platform digital Kayak di Spotify gitu loh Bisa Bisa kalian dengarkan Untuk updatean Websitenya JKT48 Terus bisa juga liat di Youtubenya Ada yang official Youtube Ada juga JKT48 TV Hmm Jadi kalau yang TV tuh Lebih Apa Yang masing-masing member ya Iya Masing-masing member Tapi kalau yang officialnya Memang yang kegiatan JKT48nya gitu Terus kalau untuk Aku sendiri Kalian jangan lupa beli Cirenggonjreng Sini nih Sini Ad Cirenggonjreng Instagramnya gitu kan ya Kalau misalnya liat di Youtube Juga mungkin ada yang review Cirenggonjreng gak ya Cirenggonjreng gak ya Cirenggonjreng gak ya Makanya pake itu Waktu aku koda Oh ya enak tuh ya Oh ya enak tuh ya Iya Kalian juga kalau mau review Cirenggonjreng boleh Di Instagram Nanti langsung mention Di Youtube ya boleh Mention aja Terus kalau untuk kegiatan aku Pantengin aja Instagram Twitter aku gitu kan Kalau Youtube tuh gini kak Aku lagi gak jalan Youtube nya Nah jadi dalam arti Sebenernya aku udah punya nih Channel Youtube nya punya Tapi udah setahun kali ya Gak jalan Iya udah gak upload Selama setahun gitu loh Banyak yang nanyiin juga Karena aku juga disitu Jujur kontennya tuh Agak Bosen ya Karena edukasi ya Karena itu isi Japan ASEAN aku Oh ya Terus kan emang yang Formal ya Mungkin Oh harus dibikin Kayak hi guys Hari ini aku like Mungkin gitu ya Hai guys Iya harus lagi gitu kali ya Jadi Ya mungkin next nya Aku pikirin gitu Gimana bikin Konten channel Youtube nya Konten buat Youtube akunya Gitu Terus Apalagi ya Udah sih gitu aja Oh iya Yang kegiatan ini Ya paling Aku tuh Awal Berarti September ya Awal September ini Ada ini sih Ada Ke Unpad ya Kalau gak salah Dari Japan ASEAN Ada acara Di Unpad jadi Narasumber Tapi kayaknya itu akan jadi online sih Cuman kitanya datang Hmm Tapi tetep online Jadi Kalau untuk kayak gitu Kalian tinggal pantengin aja Dari Instagram aku Biasanya Langsung Itu by Zoom atau Langsung Hmm Tapi alhamdulillah ya Semenjak Japan ASEAN Butil Ambassador Yang pangan pertanian ini Aku juga jadi Kayak berasa pinter kak Berasa orang kita Emang gak pinter Pinter dong Ya lumayan lah Jadi maksudnya Jadi jadi narasumber Gitu kan Aku tuh kan kadang kaget Hah Aku jadi narasumber Gitu kan Gak nyangka Tapi ya Ya seneng juga gitu ya Berarti Oh iya Berarti Aku bisa meng-influence juga kan Cukup apsah Ya cukup apsah Karena kan dari situ juga Aku juga belajar terus kan Jadinya kan Sebagai Kan gak hanya Apa sih Ah ini mentang-mentang melodi Gak gitu kan Aku juga harus belajar lagi kan Tentang pertanian gitu Jadi aku jadi narasumber Jadi moderator Kan Masya Allah ya Alhamdulillah gitu Semuanya tuh emang Japan Japanese Station Japanese Station Ada pesen-pesen gak Buat temen-temen Japanese Station Ya buat Japanese Station Jangan lupa Selalu Apa namanya Mengikuti Update-update Terbaru dari Japanese Station Karena Kalau misalnya kalian Apalagi Yang pencinta Japan Pasti Disini Up to date banget Asik Ya kan Ya kan Eh Japanese Station Ada sejak 2011 2011 Iya gak sih Gue juga 2010 Cuman namanya 2012 Iya Ya udah Jangan Pokoknya Japanese Station Selalu update tentang Japan Jangan lupa Jepang New Station Kalau ada event ke Japan Invite aku Oh iya Boleh Boleh ya Boleh ya Boleh ya Boleh ya Eh salah Ini I Sitteria Gitu kan Tutututututututututututu Oh iya I love you I, L, U Ini tuh I, I, L, U I love you, bener-bener Jika ku suka Bahasa muda lagi ya Yeay Ya gitu ya guys Yaudah Melody terima kasih atas bincang-bincang Santai-nya soalnya ini Mudah-mudahan semakin sukses Jadi ingin amin 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 Duta Pangannya Semuanya amin Ade jangan digas-gas sering-sering Insya Allah ya Itulah tadi bincang-bincang kita Di Jazz Podcast bersama Melody Dan jangan lupa Untuk mengikuti podcast kita Di episode-episode selanjutnya Bye bye